Intro Pasangan suami istri, Tirta dan Mimin, warga RT02, RW01, Blok Pamengkang, Desa Biawak, Kecamatan Jati 7, Kabupaten Majulengka, membeli mobil Toyota Res dengan uang koin ribuan dan lima ratusan. Mereka turun dari kendaraan rental diantar oleh adik perempuannya Yati yang bekerja di sebuah kooperasi di Kecamatan Jati 7, Kabupaten Majulengka. Mobil Toyota Res tersebut ingin segera dibawa pulang dan dipakai dengan alasan pada awal Februari nanti akan dipergunakan bersejarah ke-9 Wali Songo. Sayangnya mobil baru bisa diantar 6 Februari mendatang. Mereka memperoleh uang sebesar 262 juta rupiah tersebut adalah hasil menabung sejak tahun 2012 yang lalu. Awalnya mereka menabung untuk berhaji sehingga saat itu mereka mendaftar haji. Hanya berhaji diperkirakan baru bisa berangkat di tahun 2020 atau 2021. Tabungan tersebut diperolehnya dari hasil bertani seluas 300 batang yang sawahnya diperoleh dari menyewa kepada pemilik sawah serta dari hasil upah menstruktur sawah seharga 1 juta rupiah per hektare. Sedangkan untuk biaya hidup sehari-hari ia berjualan cilok yang untungnya sekitar 50 ribu rupiah. Dari jualan cilok itu pun dia masih bisa menabung dan menyekolahkan anaknya hingga lulus dari sebuah perguruan tinggi di Majalengka serta anak bungsunya kini masih sekolah di SD kelas 2. Cara menabung mereka untuk uang kertas dititipkan di adiknya yang bekerja di kooperasi sedangkan uang koin dia simpan di karung dan black bekas kue dan kerupuk. Mereka mengaku setiap hari uang koin yang diperolehnya dari berjualan lumayan banyak baik pecahan 100 rupiah, 200 rupiah, 500 rupiah hingga 1000 rupiah. Untuk uang koin 1.000 rupiah dari 500 rupiah dikumpulkan. Setelah terkumpul 10.000 rupiah dikemas dalam plastik putih kemudian dimasukkan ke kaleng black atau karung. Beli mobil RAS. Oh Toyota RAS. Secara cash. Nah tadi uang koinnya sendiri Bapak terkumpulkan ada berapa? 40 jutaan. 40 jutaan. Gimana Pak rasanya sekarang dengan uang koin bisa beli mobil? Ya bersyukur banget. Senang ya Pak? Ya senang. Ada keimpin nggak sebelumnya apa yang punya mobil? Tidak. Tidak ada. Tapi rencana beli mobil sepontan apa Pak? Ya karena pertama ada ruangan dari anak. Oh gitu. Ya saya juga beliin. Yang mudahan ada ribu lagi. Saya juga terkendut Pak ya. Itu Pak Inka itu dia untuk pembayarannya itu pakai sebagian pakai koin. Terus sebesar totalnya sih mau kita hitung sebesar 40 juta rupiah. Seperti itu Pak itu dia ngambil Toyota RAS yang baru Pak yang sekarang. Nah dari pihak Toyota sendiri Pak dengan adanya konsumen menggunakan. Eh gimana Pak? Saya sih sebagai pihak Toyota merasa kesilannya terkejut sebenarnya. Tapi disitu kita bisa ngambil kesimpulan kalau emang rajin menabung itu sekarang udah ada hasilnya seperti ini Pak. Karena beliau juga cerita kesayang itu dari tahun 2012 untuk menabung itu. Dari Majulika Jawa Barat at Watosupenditri Barat TV. Salam Juru Blata. Salam Juru Blata. Terima kasih.